Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin Allahumma fassalli wasallim ala Sayyidina Muhammadin Salatan abdin gallat hihilatuhu wa rasuluh wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma'ana fi bismillahirrahmanirrahim qala rabhi shrahli sadri wa yasirli amri wa hulul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'duh Alhamdulillah segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah SWT atas kenikmatan dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita di dalam kehidupan dunia ini mulai dari ni'mat panjang umur dalam ta'at kepadanya ni'mat diberikannya keberkahan di dalam rizki dan pekerjaan kita ni'mat dijadikannya keluarga kita menjadi keluarga yang salihin dan salihat dan kenikmatan di mana kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang masih berpegang teguh kepada apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita berpegang teguh kepada syariat dan sunnah daripada baginda Rasulullah SAW serta memelihara dan menjaga diri kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa memberikan sebuah nilai-nilai kebaikan kepada kita tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi fa insyaAllah di dalam kehidupan akhirat kita nanti amin ya rabbal alamin salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Nabi Besar kita Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam mudah-mudahan dengan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah SWT agar Allah SWT dapat mengumpulkan kita dapat menyatukan kita bersama baginda Nabi Besar kita Muhammad salallahu alaihi wa salam di yaumil mahsyar nanti dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan diri kita untuk dapat bisa menatap melihat daripada wajah mulia baginda Nabi Besar kita Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita dimana pada tayangan yang lalu kita memulai sedikit daripada membahas tentang beberapa hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudhu setelah kita menyelesaikan daripada rukun-rukun di dalam berwudhu sekarang kita akan memberikan sebuah sedikit keterangan tentang hal-hal yang terkait di dalam berwudhu yang ini merupakan bahagian daripada apa yang disunnahkan bagi kita ketika kita berwudhu salah satu hal yang disunnahkan ketika kita berwudhu selain kita mengucapkan kalimat ta'awud selain kita mengucapkan kalimat yang dimana kalimat tersebut adalah memohon perlindungan atas diri kita daripada godaan syaitan di dalam setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan terutama di dalam ibadah yang kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita memelihara kita daripada tipu daya yang disebabkan oleh iblis dan bala tentaranya yang pada akhirnya akan merusak sedikit demi sedikit daripada tatanan ibadah yang kita lakukan nah selain itu pula disunnahkan bagi kita setelah kita membaca daripada kalimat ta'awud dalam bentuk kalimat a'udhu billahi minasyaitanirrajim maka disunnahkan setelahnya an ya'tiyah bita'awudi qabla basmalah jadi sebelum kita membaca kalimat bismillah disini disunnahkan bagi kita untuk membaca kalimat ta'awud terlebih dahulu jadi setelah kita mengucapkan kalimat ta'awud kemudian kita lanjutkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dan kemudian juga disunnahkan an ya'tiyah biti kri ba'daha dengan kita membaca zikir setelah kita mengucapkan kalimat ta'awud dan kalimat bismillah seperti dikir-dikir yang umumnya kita baca ketika kita akan berwudu pada kalimat alhamdulillahi alal islami wa ni'matih alhamdulillahi alladhi ja'alal ma'a tahura wal islami nura rabbi a'udhu bika min hama zatis syayatin wa'udhu bika rabbi an yahdurun yang dimana diantara dikir yang kita baca ini intinya adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan islam yang Allah telah jadikan kepada kita atas memberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan Allah memberikan air yang begitu suci kepada diri kita dan agama islam yang dipenuhi dengan cahaya kebaikan kepada diri kita dan sekaligus pula kita meminta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga diri kita memelihara diri kita daripada syayatin dan bala tentaranya kemudian dan disunnahkan juga ketika kita mengucapkan kalimat Bismillah pada saat kita memulai wudhu itu magrunatan bin niyah yang dimana itu dibarengi dengan niat yang kita hadirkan di dalam hati kita jadi lisan kita mengucapkan kalimat Bismillah kemudian hati kita menghadirkan niat di dalam berwudhu ma'a ghaslu awwalul kafin dan sekaligus pula mencuci daripada kedua telapak tangan kita lisan jadi lisan mengucapkan kalimat Bismillah kemudian hati menghadirkan niat niatnya itu adalah niat sunnah niat untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudhu kemudian anggota tubuh kita kedua tangan kita ini kita cuci sambil kita menghadirkan niat dan mengucapkan kalimat Bismillah jadi kita berniat dengan hati kita berniatnya ini adalah niat untuk melakukan sunnah-sunnah yang ada di dalam berwudhu eh karena niat untuk melakukan perkara yang disunnahkan di dalam berwudhu yang dimana niat tersebut kita lakukan ketika kita memulai daripada wudhu kita pada saat kita mencuci kedua telapak tangan kita sedangkan niat yang wajib niat yang harus kita hadirkan di dalam berwudhu adalah pada saat kita membasuh wajah kita nah jadi tempat bagi kita untuk menghadirkan niat yang wajib dan niat yang sunnah itu berbeda ini harus kita pahami jadi agar apa agar semua hal yang kita lakukan di dalam berwudhu daripada hal-hal yang terkait di dalam sunnah-sunnah wudhu itu bisa kita dapatkan pahalanya karena apa karena telah kita niatkan pada saat kapan kita harus meniatkannya pada saat ketika kita mencuci kedua telapak tangan kita yang dibaringi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sedangkan niat yang wajib adalah pada saat ketika kita membasuh daripada wajah kita nah kemudian dikatakan disini juga jadi mengucapkan kalimat Bismillah itu memiliki sebuah keutamaan jadi ada perbedaan disini antara orang yang ketika berwudhu mereka mengucapkan kalimat Bismillah saja dengan orang yang berwudhu mereka mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ada perbedaan disini makanya disini dikatakan bahwa ketika kita berwudhu mengawali daripada wudhu yang kita lakukan dan kita awali dengan mengucapkan kalimat Bismillah dengan kalimat yang sempurna dengan kalimat yang sempurna artinya kita mengucapkan secara utuh Bismillahirrahmanirrahim itu lebih utama lebih utama seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah waridah yang dimana dikatakan apabila seseorang mengucapkan kalimat Bismillah saja begitu ya Bismillah ketika mereka berwudhu maka akan sucilah anggota wudhu dirinya ketika mereka mengucapkan Bismillah saja maka yang suci yang disucikan disini adalah hanya sebatas anggota wudhunya saja berbeda ketika mereka berbeda ketika mereka mengucapkan kalimat Bismillah secara sempurna maka yang suci itu bukan hanya sebatas anggota wudhunya saja tetapi seluruh tubuhnya Allah akan sucikan nah ini perbedaan walaupun kedua-duanya boleh kita lakukan kita mengucapkan Bismillah saja boleh atau kita mengucapkannya secara sempurna Bismillah itu juga boleh yang masing-masing memiliki kekhususan tersendiri kalau kita mengucapkan Bismillah saja saya ulangi maka kita akan mendapatkan kesucian hanya sebatas pada anggota wudhu kita saja kalau kita mengucapkannya secara sempurna Bismillah Bismillah kita akan mendapatkan kesucian untuk keseluruhan daripada jasad kita nah itulah keutamaan daripada sebuah kesunnahan yang mungkin untuk kita lakukan dan bisa untuk kita lakukan ketika kita berwudhu terutama hal-hal yang memang menjadi sebuah ibadah lebih utama dan lebih afdal adalah apabila kita awali dengan dengan mengucapkan kalimat Bismillah Rahman Rahim dan kemudian selain daripada mengucapkan kalimat Bismillah Rahman Rahim hal yang disunnahkan bagi kita untuk melakukan hal tersebut di dalam berwudhu adalah as-siwak dimana disunnahkan atau dianjurkan bagi kita untuk bersiwak menurut pendapat al-imam ibn Hajar dimana beliau mengatakan bahwa disunnahkan bagi kita untuk bersiwak jadi setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita yang dibarengi dengan niat yang kita hadirkan di dalam hati kita untuk melakukan sunnah-sunnah di dalam berwudhu setelah itu barulah kita bersiwak jadi setelah mencuci kedua tangan barulah kita bersiwak nah ini menurut pendapat al-imam ibn Hajar dan pendapat-pendapat yang lainnya daripada ulama-ulama para fukaha mengatakan qabla tasmiah jadi pendapat yang lain mengatakan disunnahkan bagi kita untuk bersiwak adalah sebelum kita mengucapkan kalimat bismillah jadi sebelum kita memulai daripada rangkaian wudhu yang akan kita lakukan disunnahkan untuk terlebih dahulu bersiwak jadi tinggal tergantung dari kita ya kita memulainya setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita atau kita mau memulainya sebelum kita membaca bismillah untuk bersiwak terlebih dahulu kedua-duanya tidak ada masalah bagi kita untuk kita lakukan dan kemudian kesunahan di dalam bersiwak ini akalluhu marratan jadi paling sedikit kesunahan bagi kita untuk bersiwak itu adalah satu kali maksud satu kali disini adalah dengan satu kali gosokan pada mulut kita itu paling sedikit apabila terjadi perubahan pada mulut kita baik dari aromanya atau ada sesuatu yang terdapat di mulut kita atau di selah-selah gigi kita maka bersiwak itu minimal lebih dari satu jadi anjurannya lebih dari satu kali maksudnya gosokannya itu melebihi daripada satu kali agar kita bisa meyakini bahwa kotoran yang terdapat pada mulut kita ataupun aroma yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh mulut kita itu bisa bisa hilang itu kalau andai kata terjadi perubahan pada mulut kita seperti itu nah kemudian juga janganlah ketika kita menggunakan siwak disini melebihi atau melampaui batas ifrat melampaui batas disini karena penggunaan siwak yang melampaui batas ini seperti apa yang dikatakan oleh para ulama itu akan menyebabkan yuzilu lahmil asnan akan mengikis mengikis daripada daging-daging yang menyanggah daripada gigi kita ya gusi-gusi kita akan terkikis apabila kita menggunakan siwak secara ifrat ifrat disini maksudnya melampaui batas berlebihan ya artinya siwak itu tidak pernah kita lepas dari mulut kita kemana-mana siwak nempel di mulut kita nah itu merupakan satu hal yang berlebihan pada akhirnya yang kemudian akan menimbulkan efek yang tidak baik pada mulut kita dan pada akhirnya akan menimbulkan penyakit kemudian juga di dalam keterangan tentang bersiwak hal-hal yang berkaitan dengan hukum di dalam bersiwak dan lain sebagainya kemudian dalil yang menguatkan tentang kesunahan bagi diri kita untuk bersiwak adalah seperti apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah haditnya akhrajahu malik wa imam ahmad wal-nasai dimana baginda Rasulullah bersabda lawla an asyuka ala ummati la amaratuhum bisiwak ma'akul liwudu' Rasulullah bersabda lawla an asyuka ala ummati kalaulah perkara ini tidak memberatkan daripada ummatku kata baginda Rasulullah la amaratuhum bisiwak maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk apa bersiwak ma'akul liwudu' setiap kali mereka berwudu' ini merupakan sebuah anjuran yang begitu besar yang begitu mulia atas apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Rasulullah agar kita bisa bersiwak terlebih dahulu sebelum kita berwudu' sebenarnya banyak sekali kesunahan kesunahan di dalam bersiwak yang dianjurkan bagi diri kita untuk bersiwak terlebih dahulu seperti kita akan melaksanakan solat atau seperti kita akan tidur kemudian bangun dari tidur masuk ke dalam rumah keluar dari rumah masuk ke dalam masjid keluar dari masjid kemudian akan membaca Al-Quran kemudian akan belajar dan lain sebagainya yang dimana kesunahan ini merupakan sebuah kesunahan yang basita sebuah sunnah yang ringan bagi kita untuk kita laksanakan kita memulai daripada pendekatan diri kita kepada baginda Rasulullah S.A.W melalui sebuah kesunahan kesunahan yang kita anggap ringan seperti ini kalau kita biasakan hal-hal seperti ini insya Allah pada waktunya ketika kita melakukan sebuah kesunahan yang lebih besar yang lebih berat itu tidak akan memberatkan diri kita pada akhirnya nah kemudian juga yang menjadi sebuah anjuran pada saat ketika kita bersiwak dan ini merupakan sebuah kaifiyah lebih dikatakan sebagai sebuah kaifiyah yang benar sebuah cara yang benar bagi kita untuk bersiwak dikatakan ketika kita akan bersiwak disunnahkan disini bala'arrik waktu wadha'as siwak fil fam dimana kita membasahi daripada ujung siwak kita dengan apa dengan air liur kita jadi kita basahi kita masukkan siwak ke dalam mulut kita kita basahi seperti itu sebelum kita menggunakannya sebelum apa sebelum kita menggerakkan siwak itu kepada gigi kita sebelum kita gerakkan siwak itu di mulut kita terlebih dahulu siwak ini kita basahkan di mulut kita dengan menggunakan air liur kita ya lammakila seperti ya ada pendapat yang mengatakan bahwa inna dhalika aman minajudami wal baras sesungguhnya apabila hal seperti itu dilakukan oleh kita sebelum kita bersiwak kita membasahi siwak itu dengan apa dengan air liur kita maka kita akan mendapatkan keamanan kita akan mendapatkan perlindungan dari yang namanya penyakit kebelangan pada kulit itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan daripada keiviah tata cara bersiwak dengan baik dan benar bahkan dikatakan dari semua penyakit tidak hanya sebatas penyakit kebelangan saja dari semua penyakit kecuali kematian ketika kita membiasakan menggunakan siwak kita basahi terlebih dahulu siwak kita dengan menggunakan air liur maka itu akan menjaga kita melindungi kita daripada yang namanya semua penyakit kecuali yang namanya kematian bahkan dengan kematian ketika kematian tersebut itu datang dan kemudian kita awali dengan bersiwak pada saat ruh kita akan dicabut dengan bersiwak maka kita akan dipermudah pada saat ruh kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan bersiwak juga akan memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat ruh kita akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini manfaat keutamaan daripada bersiwak yang bisa kita dapatkan kemudian kita kembali kepada kepada cara bagaimana kita mempergunakan siwak wala yablakurikuhu ba'dat tahrikuhu kathiran jadi setelah kita menggosokkan siwak ini ke gigi-gigi kita kemudian janganlah kita menelan jadi setelah kita gosokkan jangan kita telan lagi air liur yang menempel atau bekas apapun yang menempel pada siwak kita wala yablakurikuhu dan janganlah menelan daripada riknya air liur yang menempel pada siwak kita setelah kita gosokkan pada gigi kita lemakilah karena ada pendapat yang mengatakan innahu yurithul was-was karena hal tersebut apabila dilakukan akan menyebabkan rasa was-was di dalam diri kita gitu ya was-was akan hal apa ya akan hal apa saja itu was-was ketika kita berada di dalam sholat was-was ketika kita berwuduk was-was ketika kita melakukan ibadah yang dimana ada kesulitan bagi diri kita untuk menghadirkan hati di dalam beribadah di dalam melakukan kehusuan pada saat kita beribadah tersebab salah satunya adalah dimana kita menelan kembali air liur yang menempel pada siwak kita setelah kita bersiwak gitu dan juga salah satu hal yang dimakruhkan salah satu hal yang dimakruhkan di dalam penggunaan siwak disini adalah jadi dimakruhkan bagi kita untuk menggunakan siwak itu melebihi daripada satu jengkal gitu jadi kalau penggunaan siwak lebih dari satu jengkal gitu misalnya melebihi satu jengkal nah itu hukumnya makruh gitu ya kenapa makruh disini dikatakan lemakila inna syaitan yarkabu ala zaid kalau andai kata ada lebihnya misalnya nih lebih setengah lebih segini dikatakan pendapatnya mengatakan inna syaitan bahwa syaitan sesungguhnya syaitan itu yarkabu ala zaid itu menunggangi daripada siwak yang lebihnya itu tadi syaitan berdiam dimana di siwak yang yang lebih tadi makanya usahakan kalau kita menggunakan siwak jangan kurang dari satu jangan lebih daripada satu satu jengkal seperti itu karena hukumnya makruh dan kemudian juga pada saat kita menggunakan siwak dan ini merupakan sebuah kaifiah ketika kita menggunakan siwak an yanwia bistiyaki sunnah jadi ketika kita bersiwak kita niatkan juga pada saat itu seperti nawaitu sunnatal istiyar nawaitu sunnatal istiyar kita niatkan di dalam hati kita walau istaka min ghairinnya kalau andai kata pada saat kita menggunakan siwak ketika berwuduk ketika berwuduk mungkin sudah menyatu dengan niat pada saat kita mencuci kedua telapak tangan kita tapi pada ibadah-ibadah yang lain kalau andai kata kita tidak niatkan ketika kita bersiwak maka min ghairinnya lam tashulu sunnah maka kita tidak akan mendapatkan aslu sunnah kesunnan daripada bersiwak kita tidak dapatkan karena dengan sebab apa dengan sebab tidak kita niatkan ini katakan apabila selain daripada ibadah selain daripada ibadah kalau niat sunnah kan mungkin sudah include niatnya di dalam ibadah tersebut tapi kalau selain ibadah kalau kita mau bersiwak seperti perkara-perkara mubah seperti tidur misal tidur kan merupakan sebuah perkara mubah tidur merupakan sebuah perkara mubah yang dimana sebuah perkara mudah mubah itu bisa berubah menjadi sebuah ibadah apabila kita niatkan nah disunnahkan bagi kita sebelum tidur untuk bersiwak gitu maka pada saat kita bersiwak sebelum kita tidur itu dianjurkan bagi kita untuk meniatkan siwak kita nawaitu eh nawaitu sunnatal istiak tuh niat itu nawaitu sunnatal istiak itu niat yang harus kita hadirkan di dalam di dalam hati kita pada saat kita bersiwak nah kemudian hal yang disunnahkan juga ketika kita berwudu adalah matmadah ya wa min sunanihi al matmadah al matmadah disini maknanya adalah berkumur-kumur ya akalluha itu paling sedikit ya dimana kita memasukkan air ke dalam mulut kita dan kemudian kita melakukan mubalagah ya mubalagah itu seperti memutar-mutar air di dalam mulut kita dan kemudian setelah itu kita membuangnya kembali itu yang dinamakan dengan matmadah ya paling tidak bisa menghilangkan daripada kotoran-kotoran yang terdapat di dalam mulut kita dan mulut kita akan menjadi lebih bersih pada akhirnya ketika kita masuk di dalam sholat kemudian setelah itu juga al istinsyak memasukkan air ke dalam hidung minimal air tersebut masuk ke dalam rongga-rongga hidung kita nih lubang hidung kita walaupun tidak sampai kepada khayyum khayyum itu disini udah dekat mendekati daripada kedua mata kita afdalnya paling utamanya air tersebut kita kita sedot tuh ya istinsyak yang benar dan baik memang terasa apa namanya terasa perih buat kita pada akhirnya itu biasanya kalau nyedot air begitu suka pusing tapi hakikatnya itu membersihkan kotoran-kotoran bakteri dan lain sebagainya yang terdapat di dalam hidung kita yang pada akhirnya bisa menjadikan kita lebih lebih sehat itu kalau kita bisa melakukannya dengan dengan sempurna tapi akalluhu minimal adalah kita bisa memasukkan air ke dalam ke dalam hidung kita seperti itu dan kemudian juga al istinshar setelah memasukkan air ke dalam hidung kemudian kita keluarkan masukkan dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan menggunakan tangan kiri itu mengeluarkan air dari dalam dalam hidung jadi yang dinamakan dengan istinshar adalah mengeluarkan apa-apa yang ada dari dalam hidung dalam bentuk air tadi dan juga kotoran-kotoran apapun itu yang ada di dalam hidung kita kemudian seperti apa yang diwaridkan di dalam sebuah keterangan bahwa jadi barang siapa di antara salah satu kalian yang mereka berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung mereka maka tidaklah akan berguguran daripada khataya kesalahan-kesalahan mereka kesalahan kesalahan mereka kemudian kesalahan-kesalahan yang ada di wajah mereka kesalahan yang ada di wajah mereka dan juga apa yang ada di dalam rongga hidung mereka itu Allah gugurkan Allah gugurkan daripada kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajah kita yang ada di wajah kita apa? ya mata kemudian lisan kita kemudian hidung kita itu yang ada di wajah kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajah kita tersebab daripada berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung kita maka Allah akan menggugurkan disini daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajah kita dan juga rongga daripada hidung kita nah ini merupakan awal daripada hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu nanti insyaAllah di dalam tayangan-tayangan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang disunahkan di dalam berwudu karena kalau kita mau mempelajari lebih luas lagi tentang hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu itu sangatlah banyak dimana kalau kita bisa berpegang kepada sunnah-sunnah tersebut paling tidak itu bisa menyempurnakan menutupi daripada kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan apalagi ketika kita berwudu karena dengan sunnah tersebut paling tidak bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada basuhan-basuhan wajib yang kita lakukan di dalam berwudu mudah-mudahan harapan dan doa dari kita semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi diri kita di dalam memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah s.a.w dan kemudian dibawa oleh para ulama kita dan pada akhirnya sampai kepada diri kita dan mudah-mudahan Allah berikan keistikamahan kepada kita untuk bisa yatamasak bisunnah berpegang teguh kepada sunnah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad s.a.w tidak hanya di dalam berwudu tidak hanya di dalam salat tapi fi kullil ahwal pada setiap keadaan kita bisa berpegang teguh kepada sunnah daripada baginda Rasulullah s.a.w karena cara seperti inilah merupakan sebuah cara di mana kita bisa mendekat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad s.a.w ketika kita bisa mendekat kepada baginda Rasulullah maka otomatis kita akan mendekat kepada Allah s.w kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya hadanallah wa yakum ajma'in thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh